Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi di Mimika yang merupakan perayaan kurban bagi umat Islam, diawali dengan pelaksanaan sholat id yang digelar pada 86 titik di seluruh Kabupaten Mimika pada 17 Juni 2024 yang terpusat di lapangan Timika Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan tersebut mewakili pemerintah Kabupaten Mimika, Bupati Johannes Redtop turut hadir dan mengapresiasi masyarakat Muslim di Mimika menjadikan momentum Idul Adha menjadi edukasi untuk membangun kepribadian dan kepedulian sosial serta rasa toleransi antar sesama umat beragama di Kabupaten Mimika. Seluruh umat Muslim di Kabupaten Mimika, atau Muslimin, atau Muslimah, dan juga seluruh masyarakat Mimika agar menjadikan momentum Idul Adha sebagai suatu edukasi untuk membangun kepribadian dan kepedulian sosial terhadap sesama kita dan kita berharap mari kita tetap menjunjungi rasa toleransi kita antar umat beragama yang ada tinggal di Kabupaten Mimika dengan masyarakat yang sangat heterogen, berbagai macam agama, berbagai macam suku, berbagai macam adek, berbagai macam makanan budaya, dan kita satukan hati kita dalam berulangkan rasa kebersamaan kita, rasa keusiklas kita, rasa keorbanan kita terhadap sesama kita. Saya berharap kehidupan kita, kita tetap ciptakan dalam suasana Idul Adha ini ke depan, sebagai momentum di mana kita harus hidup harmonis. Ketua Panitia Hari Besar Islam, PHBI, Kabupaten Mimika Laitam Gredengo dalam sambutannya menyampaikan agar umat Islam di Mimika selalu ikhlas dalam bekerja sebagai salah satu kunci diterimanya amal ibadah. Amalia ibadah apapun yang dikerjakan dengan keikhlasan tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Sebanyak 86 termasuk Kokonao, Tembaga Pura, dan keempat lapangan Timika Indah, lapangan pasar sentral. Tiga dua, untuk itu, hari ini seluruh umat Islam di dunia, termasuk kita di Timika melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah 2024 Masih. Untuk itu, saya mengajak umat Islam di Kabupaten Mimika ikhlas dalam bekerja. Salah satu syarat kunci diterimanya amal perbuatan manusia di sisi Allah SWT adalah ikhlas. Ibadah atau amalia apapun yang dikerjakan tanpa keikhlasan miscaya akan sia-sia belakang. Terutama, di dalam keluarga Bapak Ibu, kepada anak-anak, juga kedua orang tua kita. Kemudian, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Mimika yang ikut mendukung dana di dalam Hari Besar Islam, sehingga dapat berjalan dengan baik. Lepas sholat Idul Adha 1445 Hijriah, Panitia Hari Besar Islam, PHB, Kabupaten Mimika juga berkesempatan membagikan sedekah bagi anak-anak sebagai bentuk kepedulian pada momentum Idul Adha di Kabupaten Mimika.